Kedatangan puluhan perangkat desa sekabupaten Sleman ke kantor DPRD ini mengejutkan sejumlah anggota dewan yang sedang melakukan sidang paripurna penetapan APBD Pemkap Sleman tahun 2019. Melalui beberapa wakilnya, kedatangan para perangkat desa ini diterima oleh Bupati Sri Purnomo dan pimpinan DPRD. Ketua Paguyuban Perangkat Desa Suryondadari Kabupaten Sleman Lekta Manuri mengaku kecewa dengan DPRD Sleman yang sebelumnya berjanji akan mengundangnya dalam sidang paripurna penetapan APBD Sleman tahun 2019. Melalui pertemuan tersebut, Paguyuban Suryondadari meminta Pemkap Sleman meningkatkan penghasilan tetap atau siltap bagi seluruh perangkat desa di Sleman dari semula Rp1,3 juta menjadi setara dengan gaji PNS golongan 2A. Bahwa di awal tahun 2018, kami di desa melalui Paguyuban Suryondadari itu mencoba untuk menangkap beberapa hal yang ada di desa bahwasannya saat ini desa kan beban kerjanya berat sesuai dengan ketentuan undang-undang desa dan petunjuk pelaksanaan teknisnya. Oleh karena itu, dengan adanya beban desa yang saat ini sepangkit berat, kami perhatikan bahwa apa yang kami dapatkan sebagai bentuk apresiasi pemerintah dalam hal ini adalah siltap ataupun bisa dikatakan itu gaji, ini masih di bawah standarisasinya. Untuk di Sleman sendiri kan sudah WMK-nya, WMP ya, ini 1,5. Sementara kami di desa ini penerimaan dukung kami baru 1,3. Nah dengan hal ini tentunya kami berharap kepada pemerintah kabupaten Sleman untuk memberikan sebuah kebijakan supaya apa yang menjadi beban tanggung jawab kami juga balance dengan apa yang kejahatan yang kami dapatkan. Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta berjanji akan melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif serta akan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.